Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Anak Taqwa Program yang akan mengajarkan kita semua tentang ilmu Al-Quran Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Nah seperti yang pada umumnya kita akan belajar tentang huruf hijaya Bagaimana hukum-hukum dalam Al-Quran, Tajwid dan lain sebagainya Bukankah dalam Islam diajarkan membaca, belajar, berda'wah dengan Al-Quran Memaknai Al-Quran bahkan hatta mendengarkan saja sudah terhitung pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya tidak ada alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran Nah kali ini saya sudah bersama adik-adik dari Taman Bembaca dan Belajar Al-Quran Dari Kelurahan Pengau atau disebut dengan Tambak Nanti lebih tepatnya kita akan tanya sama-sama dengan Pak Ustadz ya Saya mau sapa-sapa dulu adik-adik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua adik-adik Sehat Siap belajar Al-Quran Siap Oke Nah tidak lengkap rasanya anak takwa kalau kita tidak hadirkan Ustadz fenomenal kita Ustadz legend kita Ustadz TVRI Siapa lagi kalau bukan Ustadz Narjun Bahmid Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ustadz ini lama tidak berjumpa makin fresh ya Makin kelihatan muda, awet muda ini mungkin pengaruh Al-Quran Ustadz ya Iya luar biasa Luar biasa, sehat ya Ustadz Saya khawatirkan lama berjumpa nanti saya akan tertumpah Oke Aduh Kalau tertumpah bahaya Ustadz ya Bahaya Bisa belepotan di lantai nanti ya Ustadz sehat Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Karena Al-Quran Karena Al-Quran Dan tentunya semua pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini rindu Ustadz Rindu transferan Ustadz Betul Bukan transferan doi Ustadz Tapi transferan ilmu Al-Quran buat kita semua Rindu dan dengam Ya Rindu dan dengam Rindu dan dengam Ya Jadi kita mau pengen belajar Al-Quran lagi Dan tentunya kita semua lagi haus Haus akan cerita-cerita inspirasi dari Ustadz ya Cerita-cerita yang akan mengajarkan kita tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran Nah Ustadz hari ini ada kisah apa kira-kira yang mau dibagikan ke adik-adik Allah akan disampaikan bagaimana seorang anak yang durhaka dengan ibu Dalam cerita di zaman Rasul itu namanya Al-Qurma 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 itu seorang hamba Allah dan sahabat nabi yang sangat patuh dengan ibadah Ahli sholat semua dia laksanakan yang baik-baik Cuma kelemahannya dia tidak lagi memperhatikan ibunya Ibu yang mengandung dirinya selama 9 bulan 10 hari Dan disapinya selama 2 tahun Nanti kita akan sama-sama dengarkan ceritanya dan tentunya juga kita akan petik pelajaran dari kisah Al-Qurma ini Tapi kita mau sapa adik-adik dulu silahkan Ustadz mau mengajar apa materi kita hari ini Materinya cara belajar huruf hijaiya Berarti dasar sekali Ustadz ya Ini juga diperuntukkan kepada guru Bagaimana cara mengajarkan anak-anak yang saat ini anak-anak banyak tentangan HP, televisi Jadi kalau guru harus profesional mencari metode bagaimana menanamkan anak-anak bisa cepat memahaminya Mengerti? Mengerti Seperti apa kira-kira huruf metode yang diajarkan kepada adik-adik Nah ini lihat contohnya Nah sekarang saya mulai Iya silahkan Jadi anak-anak mau belajar Al-Qur'an Mau Perhatikan ya Jadi pemirsa ini akan disajikan Cara belajar huruf hijaiya Jadi kita setau bersama bahwa huruf hijaiya itu nama aslinya itu 29 29 Biasa saya nyanyikan Kalau begitu lepas aja Ustadz ya Simpan aja di kantong dulu biar rasa ya Seperti itu Jadi Sekarang saya ajarkan ini Dalam huruf Al-Qur'an itu hijaiya itu ada dua macam Dua macam ya Pertama disebut dengan huruf hijaiya yang muhmala Muhmala itu huruf yang tidak bertitik Seperti Alib, Lam, itu yang tidak bertitik Roh, Waw, Dal, Ain, Sod, Sin Itu huruf yang tidak bertitik Yang bertitik namanya Mu'jama Mu'jama itu yang ada titiknya Mengerti? Mengerti Pemirsa diperhatikan anak-anak mengerti? Mengerti Baik titiknya satu, dua, atau tiga Ustadz ya Yang penting bertitik ya Bertitik Dia bertai lalat Oke Bertai lalat ya Jelas-jelas dong? Jelas-jelas Nah, di dalam huruf hijaiya juga ada huruf yang bertiang Ada dia punya tiang begini Oke Ini harus dibedakan Jadi kita belajar huruf hijaiya Bagi orang tua yang mengajarkan anak-anaknya Supaya anak bisa mengerti dan paham Tolong disitu dijelaskan bagaimana bentuk huruf itu Namanya syakal Bentuk huruf Nah, saya tidak mungkin disebut Ananda Rifaldi Kalau bukan mukanya Iya Nah, kalau ini akil Tentu namanya akhir karena wajahnya Karena wajahnya Jadi wajah itu Itu sangat menentukan sesuatu dengan namanya Nah, sekarang kita belajar ya Berhati kan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi, Adi Sekarang sistem saya ini Di era pandemi ini Saya mengajarkan anak-anak Langsung dengan tilawah Jadi terbawa mereka Ada istilah itu Satu kali mendayung Banyak pulau Yang dilampaui Iya Buat biasa Sekarang Sudah siap ini? Sudah Alif Alif Titiknya ada Ada dia punya Dia punya Tiang ya Tiang banderanya Lihat kemari Lihat Alif Alif Terus To 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 Zo Zo Kah Kah Lam Lam Nah, inilah huruf yang ada Dia punya tiang Tiang ya Perhatikan ya Ba Ba Ini salah ini Ini dua ini Saya betul-betul apa Titiknya dua Sa Fa 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 Kof Kof Nun Jadi ini bentuknya Nanti kalau dihilangkan ini titiknya Jadi ta Ta Kemudian Ro Ro Lihat Ro Ro Zai Zai Wau Wau Mim Mim Ya Dal Dal Zal Zal Sin Sin Shin Sode Sode Bo Do Ain Ro Ro Wassalam Wassalam Wah hebat-hebat Dia tepuk tangan dong buat adik-adik yang sudah bisa ya Melafalkan huruf hijaya Tapi Ustaz apakah dalam melafalkan huruf hijaya itu memang Dengan model mulut kita juga ikut ikut seperti itu atau seperti bagaimana? Menurut namanya mahrat huruf Iya Mahrat huruf itu ada lima berada di mulut ini Ada namanya huruf lidah Tak Tak Betul Ada bibir Tidak boleh disuntuh bir Iya Ada kemudian Al jawub Rongga Rongga Al jawub Rongga Kemudian Al haq Al hal Yang gerokkan Yang gerokkan Kemudian anak haisum Huruf yang keluar di hidung Di langit-langit mulut ya Sengau Jadi ini harus ya Cuma ini Namanya dulu kita harus tahu ya Huruf jaya namanya Karena belum berharakat Atau berbaris Alam Haris Bisa disuruh anak-anak lu Siapa bisa baca yang ini Kesekuat Ada yang bisa baca Coba Coba baca ini Baca Huruf apa itu? Sama-sama Sama Pintar Pintar ya Ustaz ya Mereka ini pintar Berani seperti halilintar Oke Belajar tidak mau diantar Iya Mandiri dong ya Sendiri Pergi tempat pengajian Tidak diantar sama orang tuanya Baru tidak boleh minta-minta uang Karena Eh tidak boleh minta-minta uang sama orang tua Oh iya Tidak boleh minta-minta hape Karena harus fokus belajar Ustaz Belajar Masih anak kecil Jangan dulu Oke Sebentar kita sambung lagi belajar kita ya pemirsa Kita mau dengarkan dulu Kisah yang tadi sudah Ustaz janjikan Untuk pemirsa yang ada di rumah Dan juga dikadi yang ada di sini Bagaimana Kisah seorang anak Yang Rajin beribadah Tapi akhirnya dia durhaka kepada kedua orang tuanya Terutama ibu Silahkan Ustaz Jadi namanya Anak-anakku Pemirsa semua Namanya Alkoma Alkoma Jadi di zaman Nabi itu Ini ahli ibadah Sebagian Allah mengatakan Beliau termasuk sahabat Nabi Sebagai manusia biasa Dia ahli ibadah Perhatikan sini Perhatikan Jadi pada saat dia Mau Sakratul maut Tiba saatnya mendekati ajalnya Ternyata dia tidak bisa mengucapkan kalimat Sahadat Sahadat atau La ilaha illallah Jadi timur pertanyaan Mengapa Apa sebabnya Sehingga Alkoma tidak bisa Menyebut kata La ilaha illallah Pada cerita Setelah ditelusuri Ternyata ditanya Masih ada ayah Dia bilang Ayah tidak ada Ibu masih ada Masih Masih ada ibu Apakah selama ini Dia perhatikan Ternyata tidak ada lagi Tidak ya Biasa juga pengaruh itu Seorang Suami Atau ayah Tidak memperhatikan Dia punya ibunya Itu gara-gara Biasa pendanti Termasuk istri Istri ya Tidak mau lagi Karena dia cinta Anak suami saja Tapi orang tua Itu tidak boleh dipakai Berarti harus betul-betul Ada dukungan dari lingkungan Ustadz ya Sebagai seorang laki-laki Yang punya istri Kita harus juga didik istri kita Bahwa Saya tetap harus berbakti Kepada orang tua saya Sebaliknya juga Begitu suami Oh iya Begitu juga istri kepada Harus menganggai orang tua Selanjutnya Ustadz Akhirnya bagaimana sih Akhirnya pada saat itu Karena dia Oleh sahabat-sahabat menyuruh Seperti dia mengucapkan kalimat Dua kalimat syadat Asyhadu an la ilaha idullah Wa asyhadu anna muhammad rasulullah Tidak bisa Dipaksa tidak bisa Lalu ditanya Apakah masih ada ibu Masih Dipanggillah ibunya Dipanggillah ibunya tadi Ibunya si Al-Kamah itu dipanggil Diberitahu Tolong Tolong didoakan Anamu ini Untuk bisa mengucapkan Dua kalimat syadat Nah Tetapi ibunya bilang Saya tidak mau Karena saya Dia sakit hati saya Dia tidak pernah Hiraukan saya lagi Tidak pernah mengirimkan Apa-apa Sama saya lagi Oh begitu kah Sudah biarlah Akhirnya Karena ibu tidak Memaafkan Oleh nabi Menyuruh Puan sahabat Kumpulkan Kayu bakar Untuk Supaya dia dibakar Dibakar Supaya di akhirat nanti Tidak dibakar lagi Berarti mau dibakar nih Si Al-Kamah ini Sabar Ustaz jangan dulu disambung ya Kita masih penasaran Dengan cerita-cerita Dari Ustaz Seperti apa nanti akhirnya Al-Kamah ini Apakah jadi dibakar Atau diapakan ya Jadi koma Atau jadi titik Tapi kita belajar lagi Tentang huruf hijai ya Ustaz Sekarang metodenya Saya yang tunjuk Mereka yang baca Oke silahkan Jangan guru terus Iya betul Baca anaknya Ya Jangan mengantuk Itu perbuatan hantu Termasuk membantu Nah lihat Satu dua tiga Halif Oh bentar Sama-sama Pulang Dia pura-pura Dia akan salah Memang pintar Lalu terus Nah Ustaz Ada beberapa huruf Yang kelihatan Hampir mirip Dalam penyebutannya Ini bagaimana Cara akhirnya kita bisa Menyebutkan dengan benar Misalnya Maaf Ustaz ya Kayak To dengan ta Ini ta Anggaplah ta ya Kalau titiknya dua Terus juga zo Za Za Cerdas Terus iya Iya lah Cerdas Ustaz Oke Sama kayak ini lagi Ustaz Sa Sa Shin So Itu semua Ini dia Dalam hukum tajid Namanya Ditentukan dengan Mahraj Dan sifat huruf Oke Jadi kalau dia misalnya To Ini namanya huruf istilah Jadi harus to Bukan juga to Anto Oto To To Kalau dia ta Ta Oh betul Ta Kemudian kalau dia misalnya Zoh 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 Zolin Zolin Kalau dia zai Zai Zakat Zakat Bayar zakat Bayar zakat Supaya diberikan kepada orang Masyarakat yang susah Hidupnya yang tidak punya berbakat Zai Kemudian zal Zal Di ujung lidah Oh berarti lidahnya agak sedikit di gigi Di ujung lidah Dengan ujung gigi Zah Zah Mahada Oh iya Oh iya Zakat 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 Huwa zolim Azim Mengerti? Mengerti Berarti ini berbeda pengucapan dengan ini Ustaz ya Sama dengan Sa dengan sin Ustaz ya Kalau sa Di ujung lidah Sanawiya Oh sanawiya Contohnya sanawiya Misalon Misalon Kalau sin Saya Saya Sapi Sapi Sakit Sakit Saya sapi Kalau sin Musyawaruh Masyarakat Insya Allah Oh iya Itu sin ya Jadi kalau mulut insya Allah In itu dipisahkan in Baru S-Y-A Insya Baru Allah Semoga Allah menghendaki Itu mananya Oh seperti itu Apalagi Sod So Sobirin Sobirin Pemirsa Ini pintar bertanya Iya Oh iya Nanti sebentar kita akan belajar lagi Bagaimana akhirnya kita bisa Mengucapkan Huruf hijaya Secara sempurna Ustaz ya Tapi Kita mau dengarkan puisi dulu Dari adik-adik ya Dari mana tadi Ustaz? Dari Tambak Tambak Taman menulis Taman menulis Baca Quran Quran BTN Pengau BTN Pengau Tepet tangan buat adik-adik ya Ini siapa yang mau Baca puisi siapa? Ya Saya Ustaz Ada ya silahkan ini Ya Pakai micnya Namanya siapa? Berdiri sayang? Berdiri Kasih dekat Kasih masuk adik Kasih masuk Iya pintar Namanya? Melati Melati Seperti nama bunga Ustaz Iya bukan Melati Cita-citanya kalau besar jadi apa? Dokter 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 Amin Dokter Amin Insya Allah Silahkan baca puisinya sayang Kuat Dua tahun Ibarat pembantu Sedang aku Seperti raja Ayah Ayah Ibu Tidak memberi maaf Keadaanku Keadaanku pun tak punya tujuan Semua ibadahku akan sia-sia Ayah Nyambung dengan cerita kita Dia rahasiatan Dia rahasiatan Demi anak-anaknya Makanya kalian Jangan sombong Jangan Durhakan orang tua Jangan Harganya orang tua Apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia Mau kemana lagi? Betul Mau makan bersama Di samping Jadi betul-betul kita harus berbakti kepada kedua orang tua Saya kalau mendengarkan puisi dari ustad tadi Saya teringat ustad dalam Al-Quran Quran Surah Al-Isra ayat 23 Jadi setelah kita menyembah kepada Allah Beriman kepada Allah Kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita Berarti penting sekali ya Ya saya ustad Saya kan pakai surban Jangan berkata ah Dan berkatalah yang baik kepada keduanya Jadi memang tidak boleh berkata ah kepada orang tua Nah bagaimana kisahnya tadi? Lanjutkan ustad Jadi karena ibunya tidak mau memaafkan si Al-Quran Maka Nabi menyuruh untuk mengumpulkan bahan bakar dari kayu untuk dibakar Bagaimana bu? Ini anakmu dibakar sudah Karena juga namanya orang tua ya Tidak sampai hati lihat anaknya mau dibakar Terus dia bilang Ya Rasul Ya sahabat-sahabat Jangan kasihan Saya maafkan Saya maafkan dia Akhirnya tidak jadi dibakar Jadi kesimpulannya Jangan melawan orang tua Orang tua Tidak boleh melawan tua Kata orang tua Wai anak cucuku kami sudah tua Padahal kami seperti buruk kakak tua Supaya kalian bisa hidup berdua Jangan kami dibiarkan seperti hidup dalam gua Iya berarti ditelantarkan ustad ya Tidak boleh seperti itu Oke kita mau dengarkan adik-adik ini buat berdoa dulu ustad Berdoa kita baca lagi Sebentar doa dulu ustad Biar langsung kesimpulan nantinya Siapa yang mau berdoa? Ya siapa berdoa? Oh iya adik ini Oke silahkan Pakai mic Namanya siapa sayang? Namanya siapa? Akil 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 Nanti kalau besar Cita-citanya mau jadi apa? Jadi tentara Tentara Diaminkan Jadi anak ini Papanya kapal sekolah SMP Marawola Desa Binanga Baru 40 hari lalu meninggal dunia Kita berdoa semoga Akil nanti akan menjadi Anak yang soleh Bisa mendoakan orang tuanya Amin Ayo silahkan berbaca doa saya Baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikuna nafibah rizik Hana makina sabar rizik Amin Masya Allah Doa makan Masya Allah Jadi memang walaupun hanya doa makan Banyak diantara kita Apalagi Anak-anak milenial Yang sekarang sudah tidak tahu Doa makan seperti apa Anak-anak zaman sekarang Ustadz Oh milenial Milenial namanya Kalau saya Saya anak kolonial Oh berarti sudah zaman dulu banget ya Jadi memang Walaupun doa makan Harus kita hafal Ustadz ya Habis makan seperti apa Dan sebagainya Nah pemirsa kita akan belajar lagi Bagaimana membaca Al-Quran Khusususnya huruf hijaya Pengucapannya seperti apa Silahkan Ustadz Lihat kemari Lihat kemari Alif Alif Tok Tok Zok Zok Kak Kak Lam Ba Sa 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 Fa Rok Kof Kof Nun Begini caranya Pemirsa di rumah Bagi guru-guru TPA Saya dulu pernah dikirim oleh Kementerian Agama Suwasti Tengah Untuk menjadi workshop di Jakarta Saya termasuk guru terbaik di sana Wah Jadi sekarang bagaimana sistem atau metode didaktik mengajarkan anak Al-Quran seperti ini Jadi jangan kita terkecoh Dia bilang Alif Ba So Padahal ternyata hanya dihafal Hanya dihafal Dia tidak tahu huruf Mukanya Makanya dia digabung itu huruf Dicampur aduk Baru dibikin begini Oh seperti itu Jadi kalau dia sudah tahu Berubah Gampang ya Belajar pada huruf yang berharga Iya Jadi karena terkadang biasanya guru-guru mengaji Itu mengajarkan huruf hijaya Ya tersusun Terstruktur Dari alif sampai ya Sehingga anak-anak itu kadang-kadang hanya menghafal Tidak mengenal Bentuk hurufnya seperti apa Jadi metode Ustadz ini bagus sekali Tempuk tangan Ustadz ya Boleh kasih kesimpulan buat pemirsa yang ada di rumah Buat terus semangat belajar Al-Quran Ustadz? Pemirsa di rumah dan para pegawai syarat Termasuk remaja Islam Masjid Termasuk guru-guru mengaji Guru-guru TK Saya sampaikan kepada kita semua Dasar pertama mengisi Mencas kepada anak-anak yang masih kosong hati dan otak Dengan ilmu Dengan metode Al-Quran seperti ini Huruf hijaya Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana memperkalahan mereka bacaan yang benar Jangan salah-salah Seperti Bismillah Hirahna Ini rahim itu salah Salah Dan dipertahankan Jadi dari pertama itu mereka sudah Menjadi Apa Sudah kesan Sama mereka Sebab dari pertama itu Yang ketiga Tolong Bagi kita bapak-bapak ibu-ibu Antarkan anak-anak Belajar Pada taman pengajian Menulis Baca Al-Quran Tambak di Betanyi Penghabu Tanpa dibayar Dan gratis Sudah selama 17 tahun Wah Oke Terima kasih banyak Ustadz Sudah mengajarkan kita banyak ilmu Al-Quran hari ini Dan kisah-kisah yang inspiratif tentunya Dan adik-adik terima kasih ya Terus semangat menjadi anak yang soleh dan soleha Terus belajar Al-Quran Karena itu merupakan kewajiban umat muslim Ya semua harus tahu baca Al-Quran Dan pemirsa terima kasih Semoga melalui tayangan ini Kami bisa kembali Memberikan Anda semangat Untuk sama-sama kita belajar Al-Quran Saya Muhammad Rifaldi Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Anak Takwa berikutnya Baca-baca Al-Quran Katu di dalam unlog Kitab Al-Quran Kita baca sekali Masa baca Memulangkan Ayo baca Sampai jumpa di Anak Takwa berikutnya 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 Terima kasih.